Pada waktu itu saya sudah mendapatkan keterangan dari pihak hormat sakit bahwa lua indung telur saya sudah tidak ada lagi. Pihak hormat sakit tidak ada etikat baik, malah mereka mengatakan mereka sudah melakukan prosedur yang ada. Padahal prosedur yang mereka lakukan adalah prosedur yang sudah melawan kesalahan kode etik kedokteran yang salah dilakukan. Terima kasih telah menonton. Di mediasi keadilan saya sebagai kormat malapraktek dan pencurian dua indung telur di kode semut hari ini. Malapraktek ini siapa yang melakukan malapraktek? Yang melakukan ini dokter Irwansa dari dokter Mas Akimur di Tegah Medan. Mungkin sudah diceritain Bu, seperti apa awal mula dugaan malapraktek ini Bu? Awal mula dugaan malapraktek ini adalah pada saat saya melakukan tindakan operasi pembersihan Mio. Rumah sakit luar Mio di Tegah Medan itu di tahun 2020 di bulan 9, tanggal 5. Disitu saya melakukan operasi dengan kesetakatan dengan dokter Irwansa untuk pembersihan Mio pada waktu itu. Karena di dalam surat dari rumah sakit itu pun sudah jelas dikatakan bahwa disitu adalah hanya untuk tindakan operasi Mio. Tapi pada saat selesai operasi yang saya dapatkan dokternya tidak memberikan hasil operasi kepada saya pasien. Dan termasuk rekam-rekam medis saya sebagai pasien apapun itu tidak diberikan dokter dengan alasan yang tidak logis, dengan alasan yang tidak penting. Padahal itu adalah semuanya hak pasien untuk kita ketahui dan kita miliki. Dan pada saatnya di tiga bulan setelah itu saya mendapatkan keganjilan di dalam tubuh saya bahwa saya tidak mendapatkan menstruasi layaknya perempuan seperti biasanya. Dan setelah itu saya langsung mengecek ketiga rumah sakit di Kota Medan bahwa jelasan saya tidak mendapatkan menstruasi seperti biasa dalam tiga bulan karena bahwa dua organ tubuh saya, dua indung telur saya sudah tidak ada lagi di kiri dan kanan. Dan disitulah mengkibatkan saya menopos gini dengan kehilangan dua organ tubuh saya tadi, dua indung telur. Dan mengkibatkan saya tidak bisa lagi datang menstruasi bahkan menopos gini. Sampai saat ini artinya tidak bisa menstruasi laju ya? Sampai saat ini saya tidak ada menstruasi karena dari keterangan dari tiga rumah sakit di Kota Medan memang mengatakan saya tidak bisa lagi datang menstruasi itu karena dua organ tubuh saya, metelur, tidur dan kanan, tidak ada lagi di kiri dan kanan. Terus saya pada waktu itu masih mendatangi dokter tersebut menanyakan kenapa saya tidak datang menstruasi. Dokter tersebut mengatakan akan datang, tapi lambat datangnya. Tapi saya masih mengikuti prosedur dari apa yang dikatakan oleh dokter Irwansa pada waktu itu. Tapi setelah satu bulan lagi saya temui saya tidak datang lagi menstruasi. Sampai lagi lanjut lagi di bulan berikutnya sampai hampir tiga bulan lebih saya tidak datang menstruasi. Saya tidak datang lagi menjumpai dokter Irwansa karena dalam perasaan saya sudah tidak ada yang lain. Akhirnya saya pergi ke tiga rumah sakit di Kota Medan yaitu satu rumah sakit epa ibu dan anak, rumah sakit di Trasejati dan rumah sakit Adam Malik Medan. Di situ dengan hasil yang sama dari penelitian tiga dokter ini dengan rumah sakit yang berbeda dengan hasil yang sama. Bahwa mengatakan imun tulur saya kiri dan kanan sudah tidak ada lagi dan kosong dan itu mengibatkan saya menopos timnya. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Hasilnya tidak memenuhi dengan kekuasaan saya bahwa mediasi hari ini tidak ada keputusan yang jelas. Karena kemarin pada tanggal 12 kemarin September disitu dilakukan gelar perkara saya disitu semua para penyidik dan wasidik propam Sumatera Utara Sudah semua menerangkan bahwa akan nantinya mediasi akan dilakukan yang hari ini adalah keputusan keadilan saya memberitahu hasilnya. Tapi mediasi hari ini tidak ada hasil yang ada sesuai dengan kesepakatan. Tapi malah seperti di gelar perkara membahas masalah saya pada saat bagaimana kejadian saya terjadinya operasi miom dan bahkan pengangkatan imun telur. Dan tidak ada hasil apapun yang disepakatan. Nah hasil itu tidak ada di mediasi hari ini. Makan yang membahas saya kecewa dengan Polda Sumatera. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh pihak Polda Sumatera bahwasannya ada tindakan selanjutnya atau tidak? Tindakan selanjutnya kata mereka bahwa satu minggu ini akan dilakukan nanti tentunya mereka memberikan hasil pemberitahuan apakah ini masih dilanjutkan atau akan dihentikan penyidikan saya. Mana tempat Ibu sebelumnya? Penjelasan dari pihak mereka apa setelah Ibu mendapat informasi bahwa dua indung telur. Setelah Ibu sudah tidak ada lagi. Setelah pada waktu itu saya sudah mendapatkan keterangan dari pihak hormat sakit bahwa dua indung telur saya sudah tidak ada lagi. Pihak hormat sakit tidak ada etikat baik malah mereka mengatakan mereka sudah melakukan prosedur yang ada. Padahal prosedur yang mereka lakukan adalah prosedur yang sudah melawan selanjutnya kesalahan kode etik kedokteran yang salah dilakukan. Karena tidak seharusnya dilakukan. Karena juga si dokter itu hanyalah melakukan pembersihan miom bukan pengangkatan dua indung telur. Berarti awalnya Ibu menjalani perawatan dan operasi di berni teguh penyakit? Miom. Mioma. Mioma. Kemudian dokter memutuskan operasi atau seperti apa gitu? Pengangkatan aja? Kesepakatannya? Kesepakatannya dalam surat rumah sakit murid Tukum Medan disitu ada dijelaskan bahwa disitu adalah pembersihan miom. Mioma. Jadi ada disitu disebut pengangkatan miom. Yang penting padahal di surat rumah sakit murid Tukum Medan sudah dijelaskan disitu hanya operasi pengangkatan miom. Operasi pengangkatan miom. Ya saja. Operasi pengangkatan miom.